Intro Kasus pembunuhan dengan kekerasan di desa penuktukan yang dilakukan Wayantis terhadap Ketut Kerti memasuki sidang Rabu 8 Desember Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU dipimpin ketua majelis hakim Herianti dengan hakim anggota Wawan Edi Prasetyo dan anak agung Ayusri Sudanti Jaksa penuntut umum pun menuntut Wayantis 10 tahun penjara Jaksa penuntut umum Gusti Putu Karmawan dalam dokumen tuntutannya menyatakan Pelaku secara sah dan yakin menghabisi nyawa korban yang tak lain adalah kakak kandung korban Selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif dan memberikan keterangan dengan rinci Hal itu meringankan tuntutan dari pelaku Wayantis Mendengar tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Herianti memutuskan menunda jalannya sidang Rencananya sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa Sebelumnya korban Ketut Kerti dibunuh oleh adik kandungnya Wayantis Keributan yang diketahui oleh cucunya itu terjadi lantaran berebut harta warisan Karena emosi Wayantis memukul kepala korban Pukulan telak sebanyak 3 kali dengan menggunakan antan Menyebabkan korban mengalami luka di kepala belakang hingga tewas Tim Bali Ekspres melaporkan